Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtuber Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada kali ini kita akan membahas tentang kriteria Persyaratan dan tahapan seleksi guru penggerak Ini merupakan part ketiganya Dari video yang saya buat Yang berjudul mengenal guru penggerak Mari kita bahas bersama-sama semoga bermanfaat 33. Apa kriteria untuk mengikuti program guru penggerak? Jawab, guru yang boleh mengikuti program pendidikan guru penggerak memiliki A. Kriteria umum 1. Guru jenjang TKSD dan SMP dan SMA 2. Guru PNS maupun non-PNS Baik dari sekolah negeri maupun sekolah selasta 3. Memiliki akun guru di data pokok pendidikan ataupun dapodik 4. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 5. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun 6. Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak 7. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak B. Kriteria seleksi 1. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid 2. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan 3. Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok 4. Memiliki daya juang atau resilience yang tinggi 5. Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri 6. Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif 34. Mengapa calon peserta program guru penggerak harus sudah memiliki pengalaman mengajar selama 5 tahun Dan memiliki sisa masa kerja minimal 10 tahun Jawab Calon guru penggerak diharapkan sudah memiliki pengalaman mengajar dan telah menerapkan pembelajaran efektif Aktif yang berorientasi pada murid Sedangkan sisa masa kerja 10 tahun untuk memastikan Bahwa guru penggerak memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kemampuan yang didapatkan pada program pendidikan guru penggerak Serta dapat menjalankan peran sebagai guru penggerak di sekolah maupun di wilayahnya 35. Kapan dan bagaimana tahapan seleksi untuk bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak Informasi tentang lini masa program guru penggerak bisa dilihat pada halaman 36. Apa saja yang harus disiapkan sebelum mengikuti seleksi calon peserta program guru penggerak Ataupun PGP Jawab Para peserta seleksi harus memastikan hal-hal berikut sebelum mengikuti seleksi dari calon peserta program pendidikan guru penggerak 1. Membaca semua informasi yang ada pada laman sekolah.penggerak.pengendikbud.go.it.it garis miring guru penggerak garis miring 2. Mengunduh surat rekomendasi dan surat dukungan 3. Dapat mengakses internet dengan kecepatan baik 4. Berusaha mempersiapkan sambungan internet cadangan 5. Dapat mengikuti seleksi daring dengan menggunakan laptop atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera video Telepon pintar atau smartphone tidak disarankan digunakan untuk proses seleksi daring 6. Jika diperlukan dapat menyiapkan peralatan yang memadai untuk melakukan konferensi video Seperti pelantang telinga atau handspare atau handset 37. Apa saja bentuk seleksi daring yang diberikan pada saat seleksi calon peserta guru penggerak? Jawab, ada 2 tahapan seleksi calon guru penggerak Tahap 1. Registrasi Peserta seleksi akan mengisi daftar riwayat hidup Sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Mengunggah 3 dokumen pendukung Dalam format PDF Yaitu KTP Surat dukungan dari kepala sekolah Dan surat referensi dari smiring Rekomendasi dari atasan atau teman sejawat Atau komunitas atau organisasi Peserta memiliki waktu sampai Pendaftaran ditutup Yaitu 7 November Untuk menyelesaikan tahap ini Terhitung setelah menekan tombol Mulai pengerjaan Peserta direkomendasikan untuk menyiapkan dokumen tersebut Sebelum melakukan proses registrasi 2. Esai Peserta seleksi akan menjawab 5 paket pertanyaan esai Dan masing-masing paket pertanyaan memiliki 3-4 pertanyaan tambahan Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Akan berkisar pada pengalaman hidup peserta Peserta akan diberikan waktu sampai Pendaftaran ditutup Yaitu 7 November Untuk menyelesaikan semua pertanyaan Terhitung mulai Setelah menekan tombol mulai Pengerjaan 3. Tes bakat sekolastik Peserta seleksi akan mengerjakan tes bakat sekolastik Yang mencakup tes kemampuan verbal Kuantitatif Dan penalaran dalam waktu 85 menit Pengerjaan tes ini akan terpisah dari tahapan pengerjaan butir A sampai C Dan penjadwalan dalam mengerjakan tes ini Akan diinformasikan melalui suril email peserta seleksi Jadwal dan waktu pengerjaan tes tidak dapat diubah oleh peserta tes Tahap 2 Peserta seleksi yang lolos di tahap 1 Akan diundang mengikuti seleksi tahap 2 yang terdiri dari 1. Simulasi mengajar Peserta akan menerima sebuah instruksi melalui suril Untuk mengajar sebuah materi sesuai jenjang yang diampu Paling lambat 2 hari sebelum jadwal seleksi simulasi mengajar Beserta tautan untuk konferensi video Pada jadwal yang telah ditetapkan Peserta akan diundang oleh tim seleksi untuk melakukan simulasi mengajar Selama 5 sampai 8 menit Dengan menggunakan fasilitas konferensi video Tidak akan ada murid yang dilibatkan dalam simulasi mengajar Dan peserta akan mengajar seakan-akan Memiliki beberapa murid Tim seleksi tidak akan memberikan umpan balik setelah sesi simulasi mengajar 2. Wawancara Peserta akan menerima jadwal undangan Wawancara yang disertai tautan untuk konferensi video dengan tim seleksi Wawancara akan berlangsung sebanyak 2 kali Dengan durasi 1 jam untuk setiap sesi wawancara Peserta diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara 38. Apakah guru yang belum memiliki NUPTK boleh mengikuti program guru penggerak? Jawab Jika guru belum memiliki NUPTK Namun sudah memiliki akun pada data pokok pendidikan Ataupun dapodik Tetap bisa mendaftar 39. Apakah kepala sekolah atau pengawas sekolah Boleh mengikuti program guru penggerak? Jawab Kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat mendaftarkan diri sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Informasi pendaftaran pengajar praktik bisa diakses pada halaman 40. Bagaimana jika saya ingin mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak? Namun saya belum mendapatkan izin atau dukungan dari kepala sekolah atau dinas pendidikan Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat permohonan dukungan kepada gubernur Atau bupati Atau wali kota Untuk mengajak dan mendorong guru terbaik di wilayahnya Untuk mendaftarkan diri pada program pendidikan guru penggerak 41. Apakah guru di bawah naungan kementerian agama atau kemenang Boleh mengikuti program guru penggerak? Jawab Guru di bawah naungan kementerian agama Belum bisa mendaftarkan diri pada program pendidikan guru penggerak Program dipokuskan pada guru yang berada pada menaungan kementerian pendidikan dan kebudayaan 40. Apakah guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak Akan dinyatakan lulus harus mengimbaskan materi kepada guru lain? Jika iya, berapa guru yang harus diimbaskan? Jawab Guru yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak Dan telah dinyatakan lulus Dapat membagikan ilmu, pengalaman, dan keterampilannya kepada guru lain Baik di sekolah masing-masing maupun di sekolah lain Dalam membagikan ilmu, pengalaman, dan keterampilannya Guru penggerak tidak diberi patokkan seberapa banyak dan luas cakupan jumlah guru Yang diharapkan diimbaskan Namun, Kemendikbud mendorong agar guru yang mengikuti program guru penggerak Dapat mengimbaskan ilmunya kepada rekan-rekan guru yang lain Empat puluh tiga Apakah guru mendapatkan bantuan dana untuk melakukan pengimbasan kepada guru yang lain setelah program selesai? Jawab Setelah melaksanakan program pendidikan Guru penggerak selama sembilan bulan Guru dapat menjadi guru penggerak dan menjalankan perannya di sekolah dan wilayahnya masing-masing Guru tidak mendapatkan dana dalam melakukan pengimbasan Atau membagikan ilmu Keterampilan dan pengalamannya Setelah mengikuti dan lulus program pendidikan guru penggerak Empat puluh empat Apa perbedaan program pendidikan guru penggerak atau PGP dengan program pengembangan kompetensi pembelajaran atau PKP sebelumnya? Jawab Pendidikan guru penggerak fokus pada kepemimpinan pembelajaran dan kepemimpinan murid Program bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid Sedangkan pengembangan kompetensi pembelajaran atau PKP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi murid Melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengembalasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi Empat puluh lima Apa perbedaan program guru penggerak atau PGP dengan program orientasi penggerak atau POP? Jawab Program guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, kooperensi, dan pendampingan selama sembilan bulan Bagi calon guru penggerak Selama pelaksanaan program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru Informasi detail tentang program guru penggerak dapat diakses pada laman https.2-sekolah.penggerak.kemendikbud.go.it-guru-penggerak-garis-miring Sedangkan program organisasi penggerak adalah Program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang telah terbukti efektif Dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa Pelaksanaan program organisasi penggerak dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan Terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang lebih baik dan implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah Dengan tujuan meningkatkannya kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Informasi tentang program organisasi penggerak terdapat pada halaman 46. Apakah guru bisa mengikuti guru penggerak berkali-kali? Jawab Jika lulus seleksi dan telah mengikuti program pendidikan guru penggerak Guru hanya boleh mengikuti program sebanyak satu kali Namun, jika belum lulus seleksi, guru masih bisa mendaftar pada angkatan berikutnya 47. Apakah perbedaan program pendidikan guru penggerak dengan program profesi guru dalam jabatan? Apakah guru yang sudah lulus program PPG dalam jabatan boleh mengikuti program ini? Jawab Program pendidikan profesi guru ataupun PPG dalam jabatan merupakan salah satu program untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi profesi guru dalam jabatan Dan diselenggarakan oleh LPTK Sedangkan program pendidikan guru penggerak adalah pendidikan guru dalam jabatan yang berfokus pada pemimpin pembelajaran Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dan diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 48. Bagaimana jika ada pemerintah daerah yang mengusulkan daerahnya agar guru di wilayahnya mendapatkan program pendidikan guru penggerak dengan pembiayaan dari APBD masing-masing? Jawab Pemerintah daerah dapat mengirimkan surat resmi terkait komitmen dan permohonan untuk menjadi daerah sasaran program pendidikan guru penggerak dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD masing-masing melalui email 49. Bagaimana jika ada yayasan pendidikan yang mengusulkan agar guru-guru di wilayahnya mendapatkan program pendidikan guru penggerak dengan pembiayaan mandiri dari yayasan? Jawab Yayasan dapat mengirimkan surat resmi terkait komitmen dan permohonan untuk menjadi sasaran program pendidikan guru penggerak dengan biaya mandiri dari yayasan melalui email guru.penggerak.comendikbud.go.it Untuk kendala teknis yaitu pertanyaan mulai nomor 50 dan seterusnya akan kita bahas pada video mengenal guru penggerak Demikian video pada kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi